Halo guys, balik lagi sama gue Dinan Kali ini udah dateng nih A52 Demonya ya, lumayan buat kita tes, kita coba-coba Kebetulan yang dateng nih warnanya violet, warnanya lucu banget ya Coba kita kepoin dikit ya, isinya apaan aja A52 yang gue pegang ini, warnanya violet, warnanya lucu banget ya Kalau kita lihat sekilas, bentuknya nih identik banget dengan A72 Ya bedanya palingan ya dikit lah ya Kita liat nih kameranya juga sama banget Kalian juga mungkin A72 lebih gede aja Kalau kita liat ke kanan, disini ada tombol power sama tombol volume tentunya Kalau kita ke atas, disini ada sim tray untuk masukin sim card Dan setelah tadi gue buka, ini bisa dual sim, cuma dia hybrid ya Jadi harus milih Nah kalau ke bawah, kita bisa liat ada lubang jack untuk colok headset Dan lubang port USB Type-C, panjang banget Lubang USB Type-C untuk nge-charge Dan ada juga speaker di bawahnya Nah, jadi kalau misalkan untuk A52 ini Kalau kita liat tampilan layar awalnya Ini layarnya gonjreng banget ya, karena dia udah pake AMOLED Dia resolusi Full HD+, 1080 x 2400 pixel Dia didukung juga oleh refresh rate 90Hz Tampilan layarnya disini enak banget dipandang Karena punch hole-nya juga disini kecil ya Diperkecil kayaknya sih Walaupun bezel-nya sih gue ngerasa nih kayaknya lebih sedikit tebal ya Dibandingkan dengan seri terdahulunya Ya, tapi masih gak masalah lah Karena enak dipandang Nah, A52 ini pake versi One UI 3.1 ya 3.1 ya, apapun itulah ya Yang berbasis Android 11 Jadi ini udah baru banget, fiturnya banyak banget Kalau kita bahas sedikit untuk baterainya ya Baterainya disini juga udah enak banget Buat kalian yang suka nge-game, suka bikin video Suka ngapa-ngapain pokoknya enak Karena baterainya udah 4500 mAh Didukung juga dengan pengisian daya cepat sampai 25W Sekarang kita bahas isinya ya Untuk isinya sendiri Disini dia pake chipset dari Qualcomm Yaitu Snapdragon 720G Dipadukan juga dengan RAM 8GB Dan Storage 128 Bahkan ada juga yang 256 256 apa? 256GB Bahas sedikit kameranya ya Ini kamera utamanya 64MP Aperturnya 1.8 yang mendukung OIS juga Ultra Wide-nya 12MP Aperturnya 2.2 Ada Macro 5MP Dan ada Bokeh juga Bokeh-nya itu 5MP Aperturnya sama-sama 2.4 Jadi udah mumpuni banget sih Untuk kamera depannya juga udah selfie-nya 32MP Yang Aperturnya 2.2 Jadi ini udah oke banget sih buat nge-vlog Kesimpulannya A52 ini kayaknya bakal aku keras deh Dan pasti sering banget dibandingin sama A72 Bedanya dikit kok Palingan cuma di bagian layar Baterai sama fitur kamera pendukungnya Yang ada telephoto di A72 Jadi kalau misalkan kalian gak butuh-butuh banget telephoto Baterai juga udah cukup lah Pake powerbank Contohnya layar juga Ya gak jauh beda Sikat ini aja Oke Oke Sikat ini aja Sikat ini aja Sikat ini aja Sikat ini aja